Pak Mahfud itu memang betul-betul bisa membahasakannya itu dengan praktis, sederhana, tapi kontennya itu mantep. Karena kalau ada perlindungan hukum dan penegakan hukum, semuanya di gaspol, nah ini yang ahlinya ada di sini, semuanya terrealisasi. Kalau misalnya kita dapat susu gitu kan ya, pasti kan ibu-ibu juga punya standar susu masing-masing juga. Di programnya Pak Ganjar itu ada juga gini, semua tenaga kerja tidak terkecuali gitu ya, ya itu nanti semua itu harus ada jaminan kesehatan, asuransinya. Hai, ketemu lagi dengan saya Wulan Juliani, senang banget di BTW. Hari ini saya lebih senang lagi ya, mungkin karena setelah beberapa lama, kira-kira se... Ya beberapa bulan aja sih. Nggak ketemu ya, sekarang ketemu lagi dan hari ini saya yang menguacarai seorang. Saya deg-degannya karena ini adalah presenter senior ya. Salam olahraga. Wih, itu dulu kalau aku di TV, rasanya kayak wah keren banget nih perempuan ini. Dan ternyata sekarang bergelut di dunia politik dan menjadi jurubicara dari TPN Ganjar Mahfud. Kita ngobrol-ngobrol sama, aduh menyebutnya nih, Mbak Tamara Geradin. Apa kabar Mbak Tamara? Apa kabar, baik puji Tuhan. Selamat kamu ya. Alhamdulillah sehat juga Mbak Tamara. Ini harus dibawah, oh iya bawa Mbak Tamara Geradin dan Anya Geradin itu nggak ada? Nggak ada, nggak ada. Bukan saudara? Bukan. Ada kakak? Itu banyak yang bertanya loh nampaknya. Iya, anak saya juga gitu dibilangin selalu di sekolahnya ditanya hubungannya apa dengan Anya Geradin. Sampai dia bilang, Geradin itu bukannya, bukan marga ya. Iya, bukan-bukan ya, nggak ada hubungannya. Jadi nggak ada hubungannya, ya ini beda. Mungkin kalau dulu semua melihat Mbak Tamara sebagai seorang presenter gitu ya, presenter kita bisa bilang sport ya. Nah, sekarang bergelut di dunia politik. Walaupun mungkin sudah berapa tahun nih Mbak, udah 5 tahun di dunia politik. Tapi mungkin masih banyak yang, emang iya sekarang Mbak Tamara di dunia politik? Apa sih yang membuat Mbak Tamara pindah laluan gitu ke politik? Sebenernya di dunia politik itu udah dari tahun 2008. Ah, waw. Walaupun ya. Saya, tapi memang bukan dengan partai ini ya. Saya, terus saya sempat di kader, terus sempat libur sebentar, udah gitu saya masuk lagi tapi pindah partai. Kalau dari dunia entertainmentnya sebenernya saya udah mundur dari 2004. Karena sebetulnya saya kembali ke cita-cita lama jadi pengusaha, saya beli perusahaan waktu itu. Dari Inggris, terus yaudah saya di kantor gitu. Jadi enggak banyak yang tahu kalau sebenernya di entertainment itu saya iseng-iseng beradiah. Yang saya suka itu sebenernya cuma siaran olahraga. Kalau yang lainnya itu cuma iseng-iseng beradiah. Hadiahnya gede. Sekarang menjadi jubir ya. Ya, jubir di TPN-nya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Gimana tuh Mata Mara, apa rasanya gitu, kalau rasanya pasti senang gitu ya. Tapi apakah ini menjadi sebuah tugas yang cukup berat atau gimana? Pertamanya sih emang senang ya, karena sejak pemilu yang kemarin pun selain memang diturunkan di ada dapilnya gitu ya. Saya juga dilibatkan di badan pemenangan pemilu. Jadi banyak rapat untuk gagasan-gagasan bagaimana kita kan berstrategi untuk memenangkan pemilu. Kalau sekarang itu kayaknya lebih ditajemin lagi untuk keluar jadi istilahnya jurkam gitu ya, jurubicara. Excitementnya sebenarnya tadinya sama gitu ya, pemilu. Karena kan pemilu selalu kasih dansa-dansi yang berbeda gitu. Tapi tahun ini kayaknya lebih banyak itu apa namanya, berat beban daripada. Ya enggak sih, saya mengucap syukur sama penugasannya ya, excitementnya tetap ada gitu. Tapi geliatnya juga yang pemilu kali ini tuh rasanya jauh lebih luar biasa daripada sebelumnya. Aku juga maksudnya, kalau kemarin kita udah sama-sama melihat debat cawa pres yang pertama tuh rasanya kan juga wih gitu kan. Apalagi nih debat berikutnya, apalagi di debat cawa pres akan membicarakan temanya soal ekonomi. Itu persiapannya Pak Mahfud gimana tuh sebenarnya? Ya ini kan menarik ya, menariknya tuh pemilu kali ini tuh betul-betul akhirnya jadi pemilu semua generasi gitu. Kalau dulu kan kayaknya semua ogah-ogahan, yaudah yang penting pada saat hari pencoblosan berangkat, coblos gitu. Hari ini tuh semua itu bangkit, semua itu berstrategi, semua itu kayak ajang bakat dan gaya gitu. Semua kreativitas itu tuh hari ini ditumpahin. Itu tuh jadi menarik karena tuh bicara soal cawa pres. Kita kan punya, kalau dilihat-lihat ya, kita punya dua karakter yang sedikit banyak agak-agak mirip sama satu lagi yang kayaknya mental jauh gitu. Ya, ngomonginnya tuh kan ekonomi, ekonomi terlakyatan, digital, terus udah gitu pajak, investasi, terus apalagi sih perdagangan, pengelolaan ini itu infrastruktur dan lain-lain gitu. Kita bicara, hukum juga tentu ada di situ. Nah, persiapannya Pak Mahfud ya, kalau saya tuh lebih senang bicara sama produk yang saya kenal aja ya. Pak Mahfud itu kan memang sekarang itu kita kenalnya dia itu sangat tajam untuk di bidang hukum gitu. Terkondisikan Pak Mahfud tuh nggak akan tajam gitu di ekonomi, kemudian di topik-topik lainnya gitu. Tapi sebenarnya orang mesti tahu Pak Mahfud itu sekarang kan dia itu berpasangan dengan satu sosok orang itu juga yang mengerti gitu, yang praktisi gitu. Orang yang sangat ngerti, paling nggak nih 10 tahun terakhir APBD aja, orang kan banyak serang gitu. Karena kan Pak Mahfud kalau dari jejaknya ya, beliau ini kan dia organisatoris gitu ya. Dia pernah jadi anggota legislatif, pendidikatif, menteri kan ya, terus udah gitu ketua mahkamah. Jadi di situ tuh orang nggak boleh lupa, dia berpasangan dengan orang yang sangat tajam di bagian pengelolaan ya, APBD, daerah ya Pak Ganjar ya selama 10 tahun terakhir. Kemudian soal pengelolaan, bagiannya pembangunan kota, itu semuanya kalau kita lihat itu semuanya beririsan dengan hukum. Dan Pak Mahfud itu ada satu slogan yang sampai sekarang itu saya ingat gitu ya. Jadi di semua lini yang akan dia lakukan tuh akan ada penegakan hukum bagi yang kuat dan perlindungan hukum bagi yang lemah. Nah itu di semua sektor. Jadi saya sangat percaya apapun itu di ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, karena semuanya beririsan dengan hukum, Pak Mahfud ada di situ dan dia lebih dari siap. Kita sama-sama mendoakanlah yang terbaik ya. Soalnya pasti semuanya deg-degan gitu ya. Pertama aja gak deg-degan ya. Iya. Apa nama ya, ini tuh lebih deg-degannya ke gini loh, Pak Mahfud itu kan dosen ya. Saya itu tuh sekarang lagi sekolah, saya tuh lagi sekolah, saya lagi doktoral juga lagi S3. Ini Pak Mahfud ini dosen S3. Oh gitu. Iya. Jadi maksud saya gini, Pak Mahfud itu kan profesor ya. Nah jadi saya itu cuma berharap produk yang sangat bagus ini punya bahasa komunikasi politik yang bisa diterima oleh semua orang gitu loh. Dalam satu bahasa komunikasi politiknya tuh jalan. Itu aja yang kita sebenarnya sebagai jubir, terutama saya, itu mengharapkan itu. Deg-degannya tuh bukan saya gak ngeraguin kontennya bagus banget, Pak Mahfud. Itu yang tadi saya bilang. Saya itu di sekolah, waktu saya masuk, saya berhadapan juga dengan profesor-profesor. Itu kan kalau kita nanya ya, mereka membahasakannya ya, membahasakannya tuh dengan begitu akademik dan begitu cerdas gitu. Yang ngebuat kita jadi... Iya, Pak Mahfud itu memang betul-betul bisa membahasakannya tuh dengan praktis sederhana, tapi kontennya itu mantep gitu. Itu aja yang saya doain. Supaya memang bisa diterima, tadi kan memang Wata Mara bilang sekarang tuh semuanya itu dari semua linia gitu ya. Jadi gen Z, millennial. Pokoknya semuanya tuh udah ikut turun gitu, pengen untuk ikut di pemilu yang 2024 ini. Iya, jadi waktu Pak Mahfud jelasin misalnya tentang gimana sih, apa sih penegakan hukum praktis gitu. Penegakan hukum bagi si kuat yang paling praktis dari programnya Ganjar. Oke, kita bicara misalnya tentang sekolah gitu. Di sekolah, di sekolah itu ada apa program yang paling real dari Ganjar dan juga Mahfud adalah penempatan psikolog gitu di sana. Berarti ada apa? Ada indikasi bahwa ada penglihatan lah ya. Nanti ke depannya kita banyak-banyak berhadapan dengan generasi-generasi millennial dan juga generasi Z. Itu yang bisa kena mental health karena peer pressure-nya tinggi gitu kan. Jadi kita sediakan psikolog di sekolah. Oke, kalau misalnya ada psikolog berarti nanti akan ada kejadiannya dong. Kalau ada kejadiannya itu irisannya hukum dong misalnya pelecehan yang terjadi di sekolah. Nah, Profesor Mahfud ini udah dari sekarang ada penegakan hukum bagi si kuat. Jadi besok tuh gak ada tuh ketika kita misalnya nih anak kita dilecehkan di sekolah. Itu kan udah jelas ada si kuat dan ada si lemah. Jadi kita gak cuma bicara hukum itu ketika apa? Oh ada pengusaha kuat dan pengusaha lemah. Semua itu dibelain sama programnya Ganjar dan juga Mahfud. Penegakan hukum bagi si kuat dan perlindungan hukum bagi si lemah itu juga berlaku nanti ada di sekolah. Itu dekat sama ibu-ibu ketika anaknya nanti dilecehkan. Itu programnya sangat real. Nah, itu memang program yang sebenarnya sangat diperlukan saat ini gitu ya. Mungkin juga programnya Pak Ganjar yang satu anak. Satu sarjana di satu keluarga miskin. Nah, itu juga harus di, wah itu aposiasi banget. Iya, sekarang kalau kita bicara ya satu sarjana di satu keluarga miskin. Berarti kan kita nih di daerah saya aja di Sumatera Utara itu ada daerah yang begitu miskin. Miskin semua itu memang tinggalnya di bawah garis kemiskinan. Ganjar dan Mahfud itu kan dia punya proyeksi ya. Sampai nanti di tahun 2029 nanti akan ada penurunan. Penurunan dari tingkat 9% sampai ke 2,5% angka kemiskinan di situ. Nah, saya percaya kenapa? Ini tuh angka yang kelihatannya memang fantastis. Tapi realistis. Kenapa? Karena mereka ini pegang data. Jadi seorang pemimpin daerah dengan pengalaman kerja nih 10 tahun. Pak Ganjar gitu ya. Dia kan pasti kan dia udah punya data. Dia bisa hitung. Ada statistik gitu. Sehingga kita boleh percaya kalau ini dikeluarin sama orang yang memang mimpin daerah dengan real. Jawa Tengah itu gak main-main. Jawa Tengah itu tuh, saya ambil Semarang aja. Semarang itu kan dia menggeliat dia jadi smart city. Nah, apa namanya rumahnya dia itu. Semarang aja itu adalah bagian dari Jawa Tengah. Dari situ ada angka. Dia bisa kalkulasi. Makanya kita harusnya boleh percaya dengan yang dikeluarin angka dari Ganjar Mahfud. Dari 9 persen menjadi 2,5 persen di 2029. Dengan kayak gitu, agak kemiskinan. Itu urusannya apa lagi? Dengan pembukaan lapangan pekerjaan kan. Ganjar Mahfud juga bilang dari 10 juta jadi 17 juta. Itu juga terdata. Kenapa? Ini pemimpin daerah. Pemimpin daerah dia punya data, dia bisa kalkulasikan. Bisa dipercepat. Kenapa? Karena kalau ada perlindungan hukum dan penegakan hukum. Semuanya di gaspol. Nah ini yang ahlinya ada di sini. Semuanya terrealisasi. Jadi jangan cuma, kadang-kadang orang bilangnya kenapa gak 0 persen. Bukan masalah 0 persennya daripada menjanjikan 0 persen. Tapi misalkan gak bisa gitu, gak real. Tapi kalau misalkan kita bisa realisis 2,5 persen dari 9 persen. Itu kan cukup jauh gitu. Dan mungkin itu lebih bisa. Iya, kayak urusan pajak misalnya gitu kan. Oh iya, berarti apa nih? Kalau kita mau bikin angkanya ini, angkanya jadi naik. Berarti apa? Bayar pajak. Bayar pajak. Oke, caranya gimana? Bayar pajak. Ya kita harus tegakkan dong. Kita harus bikin semuanya disiplin dong soal pajak. Kan hukum. Kalau di sampingnya bukan orang yang memang sungguh-sungguh menegakkan hukum. Gak akan kejadian gitu. Nah kita tuh punya kombinasi yang sangat pas. Di sini punya programnya. Di sini ada praktisinya. Di sini ada yang tahu bagaimana cara melakukannya. Nah, jadi saling ini ya. Bapak, klop gitu ya Mbak Tamara ya. Nah kalau aku, kalau di sekolah sekrawan ya di Instagramnya. Mbak Tamara nih beberapa hari yang lalu lah. Beberapa waktu yang lalu ini sempat juga bertemu dengan Bu Atikoh ya di Pijar ya. Nah itu aku sih ngintip dikit gitu ya di selebet gitu. Selebet gitu. Set gitu. Maksudnya lewat aja gitu selebet gitu. Bu Atikoh sedang menjelaskan sesuatu. Dan di belakangnya itu ada tulisan tentang ekonomi. Lah 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 lah. Nah itu Bu Atikoh sedang menjelaskan apa sih? Kan lebih ke perempuan nih soalnya Mbak Tamara. Nah Bu Atikoh itu kemarin dia memang sungguh-sungguh dia fokus aja. Dia di ekonomi kerakyatan gitu. Kayaknya kalau alam dia di ekonomi digital deh gitu kan. Karena memang itu kan anak-anak sekarang. Nah itu nanti urusannya kan ke kreatif hubnya Pak Ganjar gitu. Jadi ini tuh kita punya program tuh gak cuma visi, misi tapi ada goal. Karena gini, saya pakai ilustrasi ya. Saya seneng banget ilustrasinya tuh kayak. Saya kan dulu penyiar bola ya. Betul. Mau pakai salam kaya? Tadi kamu udah bukanya gitu ya. Kayak Manchester United gitu. Dia punya visi tuh jadi juara Liga Inggris gitu. Berarti kan dia punya misi kan. Bagaimana cara mencapai targetnya dia. Visinya dia menjadi juara Liga Inggris. Misinya dia apa? Dia kan harus cek tuh selama satu tahun musim berjalan. Dia hanya bisa kalah dua kali misalnya gitu. Dia hanya boleh seri empat kali gitu. Selebihnya dia harus menang. Itu misi gitu kan. Kita udah punya visi misi. Yang lain juga gitu. Tapi kita punya goal. Goal itu kan kita harus ngecek loh. Hari ini tuh selisih goal kita berapa. Lebih banyak kemasukan. Apa kita memasukkan. Karena kalau kita lebih banyak kebobolan. Kita gak akan sampai kok ke visi kita gitu. Nah yang punya goal tuh. Yang bisa di cek tuh. Itu tuh Ganjar sama Mahfud. Paling lengkap gitu. Jadi kalau soal yang tadi. Alam gitu. Sekarang dia bicara soal ekonomi digital gitu. Karena dia bisa jadi influencer buat generasinya gitu. Kenapa? Karena Pak Ganjar itu siapkan nanti kreatif hubnya. Gitu kreatif hub. Dimana nanti kayak di Korea gitu kan ya. Akan ada tuh artis-artis kita. Yang akan diberikan paspor biru sama negara gitu. Oke. Jadi itu jadi ambasadornya nanti kesana. Nah kalau misalnya kita punya program itu nanti. Yang tentu aja assessmentnya tuh dari pemerintah. Berarti apa? Jadi ambasador. Semua ke Indonesia itu kan musik ke bawah. Termasuk juga apa? UMKM kan? Iya. UMKM. Itu orang artis musik pakai baju batik misalnya. Iya. Batiknya dari mana? Dari UMKM. UMKM itu apa? Itu ekonomi masuk juga di yang kerakyatan. Iya. Itu Ibu Atiko kemarin itu kampanyenya tuh di situ. Nah ketika kita bicara soal ekonomi kerakyatan. Itu termasuk juga harga sembako. Terus hal-hal yang memang stabilitasnya itu musik dikontrol. Nah itu hanya bisa terjadi, apa namanya, sekali lagi ketika ada wadahnya. Dan itu programnya Ganjar Mahfud yang hari ini tuh udah ada di situ. Perlindungan untuk itu. Sehingga orang-orang walaupun dia ada kayak gini. Kalau kita bicara soal digital itu orang kan gak perlu semuanya ke kota ya. Semua bisa dilakukan juga di daerah. Itu yang sekarang lagi digaungkan sama Ibu Atiko. Termasuk juga semua program perempuan. Itu yang jadi fokusnya Ibu Atiko di sana. Jadi program perempuan. Jadi intinya jalannya udah masing-masing nih. Untuk satu tujuan gitu ya. Ada program kan bahwa di programnya Pak Ganjar itu ada juga gini. Semua tenaga kerja tidak terkecuali gitu ya. Itu nanti semua itu harus ada jaminan kesehatan, asuransinya gitu kan. Nah itu kan termasuk akhirnya Ibu-Ibu. Jadi kait-mengait gitu Ibu-Ibu yang sekarang itu pekerja yang kerjanya di nelayan misalnya gitu. Mereka juga harus ada jaminan gitu. Terus perlindungan juga kepada profesi-profesi yang sifatnya gak ada di sekolah. Guru ngaji gitu. Itu tuh semua masuk gitu di geliat ekonomi kan gitu. Semua harus dilindungi secara hukum gitu. Nah hukumnya balik lagi. Balik lagi. Ke Pak Mafu. Iya kita punya samurainya. Samurainya. Jadi semuanya bersenambungan lah ya Mbak Tamara ya. Nah aku ngomongnya soal perempuan sekarang gitu kan. Karena Mbak Tamara kan pasti maksudnya tau Bu Atiko. Nah ini kan pasti banyak ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu itu kan maunya hal-hal yang udah deh realisis aja deh perut. Kalau ibu-ibu itu selalu mengkiranya adalah perut. Tapi kan sepertinya kalau untuk program Pak Ganjar ada nih yang bagus. Tapi menurut ibu-ibu mungkin ah itu gak soal perut itu. Iya ibu-ibu itu kan memang sih ya yang namanya sehari-hari gitu kan ya. Terus gak usah gitu. Saya aja tuh orang yang gampang terprovokasi gitu dengan kata-kata midnight sale. Terus kita berangkat ya kan. Oh kita berangkat. Semua sampai midnight kita beneran ada di mall gitu. Kita ngantri ngeliat. Padahal kalau kita mau jujur ya. Kadang-kadang kan kita jadi ngadi-ngadi ya. Jadi kayak mengada-ada gitu begitu ngeliat. Oh yaudah deh gak ada ukurannya. Akhirnya beli koper gitu. Udah enggak-enggak aja gitu. Karena apa? Kita udah keburu keluar rumah. Terus gak ada yang dibeli. Terus gak ada yang dibeli. Udah ngantri. Udah masuk gitu. Nah ibu-ibu tuh hari ini tuh coba kita lebih cerdas sedikit gitu ya. Dengan program-program yang sekarang ditawarin. Ujung-ujungnya itu akan kasih kita ini kok. Apa namanya. Kenyataan di bagaimana kita membayar uang gulanan gitu ya. Jadi kalau kita lihat tuh sekarang kayak satu. Misalnya ya program free internet gitu ya. Free internet itu masuknya di sekolah. Ibu-ibu tuh mesti ngerti juga. Kalau internet gitu ya dibandingin dengan misalnya nih ya. Saya gak mau bukan saya nyerang ya. Bener deh saya bukannya nyerang ya gitu. Tapi saya mau kasih realitanya aja. Saya ini juga ibu soalnya. Kalau misalnya saya dibayang gini. Besok ada makan gratis gitu ya. Buat anak saya di sekolah. Yang pertama anak saya mesti di sekolah dong. Betul. Iya kan. Di rumah yang gak dapat makan. Yang gak dapat makan gitu. Berarti kan anak harus ada di sekolah dulu. Nah yang nyiapin program. Wajib bener-bener wajib belajar usia sekolah. Itu tuh cuma ganjar. Free gitu. Kenapa? Karena begitu ada kata wajib belajar. Berarti pemerintah mesti provide. Berarti harusnya yang digratisin duluan itu siapapun. Siapapun. Itu harusnya sekolahnya dulu. Anaknya masukin dulu sekolah. Gitu kan. Baru dia dapet fasilitas yang lain. Nah kita kalau misalnya bicara soal makan gitu ya. Anak saya tuh bisa aja pikir loh. Sampai disana tiba-tiba. Dia gak akan makan. Kalau misalnya makanannya gak sesuai dengan selera dia. Gitu. Atau kalaupun misalnya makan itu ada ya setiap hari. Siapa yang mau jamin emang bener-bener empat sehat lima sempurna. Gitu kan ya. Kita kan gak tau sekolahnya menyiapkannya ya. Iya. Iya gitu. Nah sekarang gini ya. Saya ini gak usah gitu. Saya ini tuh penggiat rohani. Kalau saya bikin ibadah natal. Sekarang aja kita udah gak mau tuh pesen yang namanya nasi. Langsung lima ribu gitu. Terus kalau misalnya yang datang asal-asalan. Kita kan udah gak bisa cek quality controlnya. Itu baru lima ribu loh. Gitu. Jadi kita bicara vendor yang sedemikian lebar gitu kan ya. Siapa. Nah itu. Tapi ya anggaplah itu baik. Tapi kalau saya itu disamping sekarang kita lagi covid dan segala macemnya yang belum beres gitu kan. Terus yang kedua kalau misalnya kita dapet susu gitu kan ya. Pasti kan ibu-ibu juga punya standar susu masing-masing juga. Nah ketika akhirnya kita asal ngambil aja kan akhirnya wasted gitu loh. Yang penting kita ambil karena itu jatah. Akhirnya apa? Akhirnya dijual. Nah itu kan menimbulkan kantong-kantong baru yang akhirnya kita ngulik-ngulik sendiri gitu. Dibanding dengan kita anaknya udah di dalam sekolah. Terus ada dikasih free internet. Gitu. Dikasih free internet. Internet itu kan standarnya sama di mana-mana. Tinggal kita kuotanya. Nah itu berapa coba yang bisa kita save. Anak-anak ketika mereka berada di sekolah internetnya itu ada. Sama pemerintah gitu. Ibu-ibu kan kalau beli kuota mahal. Nah ini ibu-ibu bisa nge-save beli kuota. Nah jadi intinya sama aja. Ada yang di-save di situ. Ada yang di-save. Masukin ke kantong. Dan lebih masuk di akal gitu. Betul. Jadi mungkin harus dilihatnya lebih ke bahasanya gitu ya. Iya. Kita harus benar-benar lihat gitu. Kita harus benar-benar lihat. Ini penting gak ya? Benar-benar ada di saya gak? Ya gitu. Nah Mbak Tamara mungkin sebagai jubil Pak Ganjar sama Pak Mahmud sebenarnya tadi kan udah dibilangin visi, misi, goals-nya gitu. Tapi kalau dari kacamata. Kacamata benar kan? Takutnya ngomongnya tak kacamat. Kalau dari kacamata Mbak Tamara sendiri. Apakah ini visi, misi dan goals-nya ini? Sudah akan ada dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahmud. Makanya saya bilang visi, misi itu punya Ganjar sama Mahmud. Tapi dengan kerendahan hati ini, dua pemimpin yang ini ya. Mereka menyediakan goals-nya untuk kita yang memilih itu nanti secara aktif untuk ngecek mereka. Itu nilai plus dan berbeda dari pasangan yang lain gitu. Kalau pasangan yang lain, visi, misi punya mereka. Kalau sekarang kita langsung kasih gitu ya ada goal. Nah goal itu tuh milik si pemilih. Nanti cek aja. Begitu Pak Ganjar dan Pak Mahmud itu gak menjalankan soal KTP Sakti. Tiba-tiba kita masih berhadapan dengan banyak kartu. Berarti kita kebobolan. Langsung ini dong, langsung kawal dong pemerintahnya. Goals-nya apa lagi gitu? Stunting, ya kan? Stunting. Akan ada penyediaan susu dan juga perbaikan gizi, penyetaran gizi buat ibu-ibu yang hamil. 0 sampai 6 bulan kalau saya gak salah. Kalau saya salah saya minta maaf tapi ada datanya kayak gitu. Begitu itu sudah terjadi, itu kebobolan. Cek dong gitu. Secara aktif kita sudah terlibat. Sebelum terpilih pun Ganjar dan Mahmud sudah ngajak siapapun pemilihnya untuk ikut terlibat nanti pada saat mereka terpilih. Jadi bisa dikawal terus gitu ya. Mulai dari sebelum memilih sampai saat memilih dan nanti setelah memilih. Apakah betul goals-nya itu kebobolan atau benar-benar goals-nya itu masuk ke dalam gawangnya. Guru ngaji, guru agama itu kan ada tuh 1 juta dan juga asurasi kesehatan untuk guru ngaji dan juga guru agama lainnya. Yang mendidik akhlak anak bangsa menyambut bonus demografi. Sudah itu goals-nya. Kalau itu nggak dilakukan kita kebobolan. Itu apa namanya, kita udah masuk ke dalam struktur pemerintahan. Tuh, jadi kita kalau Pak Ganjar dan Pak Mahmud ini mengajak kita juga untuk masuk ke pemerintahan mereka. Jadi bukan hanya sebagai penonton aja tapi juga masuk ke dalam pemerintahan mereka. Menjadi guru ngaji? Enggak iya. Canda mas, canda. Canda, canda, canda. Oh enak tuh. Kan lupanya ya sekarang, jadi semuanya disejahterahkan gitu ya. Iya, iya. Jadi mereka udah bisa langsung bersuara karena target-target audiensnya mereka udah langsung tunjuk gitu. Iya kan. Jadi kita akan menantikan pokoknya nih ya. Aduh, pokoknya jangan sampai nggak milih. Aduh, rugi banget deh pokoknya. Mbak Tama, terima kasih sekali. Thank you ya. Terima kasih banget udah kesini, udah bawa banyak banget data disini dan mudah-mudahan ini bisa membuka juga ya. Untuk para pemilih semuanya, ya kan. Dan kita akan melihat bagaimana keseruan. Pokoknya, kan ada lima kali ya. Ada lima kali debat ya. Iya. Kita akan melihat debat-debat yang sangat menegakkan. Ada nonton bareng ya? Iya, ada no bar. Saya juga no bar sendirian di rumah. Kalau gitu, terima kasih sekali. Yang menyaksikan, jangan lupa itu ada tombol di bawah untuk di like, komen, subscribe ya. Komen yang baik-baik. Selama komennya baik-baik, nanti hidupnya juga baik. Kalau komennya nggak baik-baik, nah, hidup kamu juga nggak baik. Kalau kita stay on jalan di pamit, sampai ketemu lagi di BTW selanjutnya. Bye. Thank you, Lan. Belum belaskan, minum, maaf. Terima kasih. Terima kasih.